Oleh sebab itu teori belajar humanistik sifatnya ini lebih abstrak ya Nah ini adalah dari kata kunci yaitu tujuannya untuk kepentingan memanusiakan manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya pada hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama kita Yaitu belajar bersama channel calon guru Untuk persiapan seleksi P3K guru tahun 2021 Disini kita akan melanjutkan pembelajaran fokus pedagogik Yaitu teori belajar dan juga implikasinya teman-teman Tentunya kita ini masih ingat ya terkait tentang teori-teori belajar Yaitu yang pertama ada teori belajar behavioristik Teori belajar behavioristik dari kata behave Behave itu adalah disini suatu anggapan bahwa belajar itu adalah Suatu yang menimbulkan perubahan tingkah laku teman-teman Ini sebagai akibat dari adanya interaksi, stimulus, dan juga respon Kemudian teori belajar kognitif Nah teori belajar kognitif ini adalah suatu proses belajar itu dianggap Mempentingkan proses ya Belajar daripada hasil belajarnya Kemudian konstruktivistik Ini adalah suatu anggapan Yaitu yang menganggap bahwa belajar itu sebagai suatu proses Pembentukan pengetahuan untuk peserta didik Kemudian ada humanistik Ini dari kata human ya Human ini adalah manusia Ini proses belajar untuk memanusiakan manusia Oke teman-teman kita mulai dari yang nomor satu Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu Yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon Merupakan teori belajar apa? Nah ini teman-teman Dari keempat teori belajar tadi kira-kira ini yang mana? Nah disini yang pertama kognitif Kemudian behavior Kemudian konstruktivistik Ataukah humanistik Atau rekonstruktivistik teman-teman Nah ini ada kata kunci ya Yaitu disini mengutamakan perubahan tingkah laku Mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar Dengan mengutamakan hubungan Disini ada stimulus dan juga respon Ini adalah merupakan teori belajar dari apa teman-teman? Nah apakah kognitif? Ini tidak ya Ini konstruktivitas tadi tidak Ini memanusiakan manusia Ini tidak ada nih Nah ini teman-teman jawabnya adalah Behavioristik ya Teori behavioristik Coba kita cek pembahasannya teman-teman Nah disini Coba kita perhatikan Teori belajar behavioristik Ini menyatakan bahwa Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku teman-teman Seseorang dianggap belajar Jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku Pentingnya masukkan atau input Yang berupa stimulus dan keluaran atau output Yang berupa respon Oke nomor satu Ini adalah jawabannya behavioristik Dan alasannya adalah seperti ini ya Untuk pembahasannya Oke kita lanjutkan nomor dua teman-teman Apabila dalam proses belajar Peserta didik melakukan sesuatu Sampai dengan mendapatkan respon Yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan Serta menghilangkan Menghilangkannya Apabila dirasakan tidak sesuai Nah ini Hal ini merupakan belajar Prinsip belajar dari apa Disini ada kata-kata Melakukan sesuatu sampai dapat Respon yang tepat dan sesuai Dengan apa yang diinginkan Serta menghilangkannya lagi Ini apakah Conditioning Atau kah trial and error Atau kah shaping Atau kah konseptualisasi Atau kah stimulus respon teman-teman Nah disini dapat kita lihat Ini adalah dia belajar sampai Dengan mendapatkan respon yang tepat Kemudian memungkinkan itu nanti Akan dibuang lagi ya Dihilankan lagi Ini adalah apa Yaitu ini Trial and error teman-teman Nah trial and error Kira-kira pembahasannya seperti apa teman-teman Pembahasannya ini adalah ini Nah coba kita perhatikan ya Ini adalah dari stimulus Awalnya kita berikan stimulus Kemudian berproses Nah dari prosesnya nanti ada responnya Ini ada yang positif dan negatif Yang baik dipakai Yang tidak dibuang Ini adalah merupakan suatu Teori dari Thorndike ya Bahwa belajar dapat dilakukan Dengan mencoba-coba teman-teman Jadi trial itu mencoba-coba Yaitu trial and error Dimana proses mencoba-coba Dilakukan bila seseorang Tidak tahu ya Bagaimana harus memberikan respon Atau sesuatu ini teman-teman Oke jawabnya nomor dua adalah Trial and error Kemudian untuk yang nomor tiga Contoh penerapan teori behavioristik Yang dapat dilakukan oleh guru Dalam praktik pembelajaran adalah Nah contoh penerapan teori behavioristik Ini apa Apakah membimbing siswa Dalam memperoleh pengetahuan baru Ataukah menyediakan Atau memberikan kegiatan-kegiatan Yang merangsang keingin tahuan siswa Dan membantu mereka Bereksperimen gagasan Ke ekspresian gagasannya Maaf ya Ataukah memberikan stimulus Kepada peserta didik Berupa penataan lingkungan belajar Memahami tahap-tahap perkembangan Peserta didik Dan menggunakan metode pembelajaran Sesuai dengan tahapan tersebut Memberikan penjelasan pengetahuan baru Jawabannya ini yang mana teman-teman Nah disini dari contoh penerapan teori behavioristik Dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran Nah ini adalah yang mana Membimbing siswa Menyediakan atau yang Nah ini teman-teman jawabannya Memberikan stimulus ya Nah diberikan stimulus Untuk behaviorist berikan stimulus Kepada siswa Yaitu berupa penataan lingkungan belajar Kira-kira pembahasannya bagaimana Nah ini teman-teman Coba kita simak bersama Ini adalah Dari pandangan Watson Yang dihasilkan dari serangkaian eksperimennya Ialah belajar adalah hasil dari Adanya stimulus dan respon ya Stimulus merupakan obyek di lingkungan Termasuk juga perubahan jaringan dalam tubuh mereka Sedangkan respon ini adalah apapun yang dilakukan Sebagai jawaban dari stimulus itu Respon mulai dari tingkat sederhana Hingga tingkat yang paling tinggi teman-teman Kemudian nomor empat ini Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama Yaitu terbentuknya manusia yang ideal Manusia yang dicita-citakan Yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori apa teman-teman Apakah behavioristik Ataukah kognitivistik Atau konstruktif Ataukah humanistik Ataukah cybernetik teman-teman Nah disini Kata kunci yang dapat kita simpan Ini adalah tujuan dari mereka Yaitu terbentuknya manusia yang ideal Nah manusia yang dicita-citakan Manusia yang seperti apa sih Kita ingin membentuk siswa kita itu Menjadi siswa yang seperti apa teman-teman Nah ini adalah sama halnya dengan tadi teori belajar Salah satu dari keempat ya Itu adalah kita ambil dari kata ini teman-teman Human Human itu manusia Nah teori belajar humanistik itu adalah Teori belajar yang beranggapan bahwa Tujuan belajar itu sebenarnya Itu adalah untuk memanusiakan manusia Membentuk manusia yang seutuhnya ya Dari jasmani dan juga rohani Coba kita lihat pembahasannya teman-teman Nah disini teman-teman Untuk menurut teori humanistik Proses belajar harus dimulai Dan ditunjukkan untuk kepentingan Memanusiakan manusia itu sendiri teman-teman Oleh sebab itu teori belajar humanistik Sifatnya ini lebih abstrak ya Nah ini adalah dari kata kunci Yaitu tujuannya untuk kepentingan Memanusiakan manusia Oke berikutnya Yaitu aliran ini lebih menekankan Pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar Aktif berpikir Menyusun konsep-konsep Serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari Dan yang paling penting terwujudnya Belajar adalah niat peserta didik itu sendiri Pernyataan tersebut merupakan Aliran dari teori apa Behavioristik Kognitif Atau konstruk Atau human Atau sibernetik Nah ini teman-teman Coba kita cek untuk Ciri-ciri belajar konstruktivistik ya Ini adalah jawabannya Konstruktivistik teman-teman Disini menekankan pada keaktifan siswa Selama kegiatan belajar Ini mementingkan proses ya Yaitu menyusun konsep-konsep Serta memberi makna Tentang hal-hal yang dipelajari Ini adalah konstruktivistik Pembahasannya Ini kita bisa lihat ciri-ciri Belajar konstruktivistik Dikemulakan oleh driver dan oldan Ini adalah orientasi Yaitu peserta didik Diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi Kemudian elitasi Peserta didik Mengungkapkan idenya Dengan jalan diskusi Menulis Membuat poster Dan lain sebagainya Dan seterusnya ini teman-teman Nah ini Kita dari kata kunci Keaktifan siswa Kemudian Aktif berpikir Itu adalah mereka berusaha sendiri Konstruktivist Berikutnya Nah disini Menurut Brunner Apabila seorang memahami Objek-objek atau dunianya Melalui gambar-gambar Dan visualisasi verbal Dengan kata lain Peserta didik Belajar melalui bentuk Perumpamaan Atau perbandingan Hal ini Merupakan Tahapan dari apa Teman-teman Dari Inaktif Intuitif Intuitif Ikonik Simbolik Atau kah Konflik Nah ini Memahami objek-objek Atau dunianya Melalui gambar-gambar Visualisasi Teman-teman Nah ini Ini merupakan Tahap apa Coba kita lihat Pada pembahasan kita Teman-teman Nah ini Coba kita Cek disini Untuk yang pertama Ini adalah Menurut teori Brunner Yang pertama Tahap inaktif Pada tahap ini Pengetahuan dipelajari Secara aktif Dengan menggunakan Benda-benda konkret Atau dengan menggunakan Situasi nyata Tahap ikonik Pada tahap ini Pengetahuan dipresentasikan Dalam bentuk Bayangan visual Atau gambar Yang menggambarkan Kegiatan konkret Nah ini Berarti Nomor 6 Ini jawabannya apa Teman-teman Yaitu jawabannya Ikonik Nah ini Oke Kita lanjutkan Untuk nomor berikutnya Pada tahap Konseptualisasi Kemampuan yang dimiliki Oleh peserta didik Ini adalah apa Nah Mampu memencahkan Masalah Mampu membuat Peraturan Mampu memahami Sebuah kejadian Mampu mengalami Sebuah kejadian Atau kah Mampu memahami Permasalahan Nah ini adalah Dari Kata Konseptualisasi Pada tahap Konseptualisasi Ini Apa teman-teman Nah Ini Coba kita lihat Nah disini kita Perhatikan teman-teman Konseptualisasi Peristiwa belajar Adalah Seseorang Sudah mulai Berupaya Untuk Membuat Abstraksi Menggambangkan Suatu teori Konsep Atau hukum Dan prosedur Tentang sesuatu Yang menjadi objek Perhatiannya Pada tahap Pada tahap ini Diharapkan Pasalah didik Ini Mampu membuat Peraturan Peraturan umum Atau Generalisasi Dari berbagai Contoh kejadian Meskipun ini Berbeda-beda Berarti Pada tahap Konseptualisasi Ini Sampai Mana teman-teman Yaitu Disini Membuat Peraturan Peraturan Oke Kita lanjutkan Yang berikutnya Pernyataan berikut Yang menjelaskan Makna Istilah Kognitif Ini adalah Yang mana teman-teman Kemampuan Berkomunikasi Kemampuan Untuk Memecahkan Masalah Kemampuan Berinteraksi Kemampuan Untuk Mengintegrasikan Diri Ataukah Kemampuan Untuk Mengemukakan Pendapat Nah Ini adalah Kognitif Itu Adalah Suatu Yang Mempentingkan Proses Belajar Daripada Hasil Ini Berarti Apa Teman-teman Nah Ini adalah Jawabannya Yang mana Yaitu Untuk Memecahkan Masalah Nah Ini Kemampuan Untuk Memecahkan Masalah Coba Kita Lihat Pada Pembahasannya Dalam Konteks Pendidikan Menurut Belum Teman-teman Manusia Sebagai-bagian Dari Masyarakat Mengalami Perkembangan Perlaku Individu Yaitu Pada Kawasan Kognitif Psikomotor Dan Juga Afektif Kawasan Kognitif Nah ini Kognitif Adalah Segala upaya Mencakup Aktivitas Otak Kawasan Efektif Mencakup Segala Sesuatu Yang Terkait Dengan Emosi Misalkan Perasaan Nilai Penghargaan Semangat Motivasi Dan Sikap Nah ini Adalah Kemampuan Untuk Memacahkan Masalah Di bawah Ini adalah Tipe Belajar Menurut Habermas Kecuali Yang mana Teman-teman Apakah Belajar Teknis Belajar Praktis Belajar Aktif Belajar Emansipatoris Ataukah Belajar Konsep Nah disini Untuk Menjawabnya Ini mari Kita Simak Dulu Untuk Tipe Belajar Menurut Habermas Itu Yang Mana Saja Teman-teman Nah ini Teori Menurut Habermas Nah ini Adalah Membagi Tipe Belajar Kedalam Tiga Bagian Yang pertama Disini Ada Belajar Teknis Nah Belajar Teknis Ini Kalian Dicari Kecuali Teknis Ini Berarti Tidak Ini Kemudian Belajar Praktis Teman-teman Belajar Praktis Ini Kita Silang Ini Tidak Akan Kita Pilih Kemudian Belajar Emansipatoris Emansipatoris Ini Kita Silang Kemudian Belajar Teknis Adalah Belajar Bagaimana Seorang Dapat Berinteraksi Nah ini Nah ini Kita Dapat Simpan Yaitu Teknis Nanti Sudah Kemudian Belajar Praktis Belajar Emansipatoris Ini Teman-teman Berarti Antara Ini Nah Belajar Aktif Dan Belajar Konsep Jawabannya Apa Teman-teman Jawabannya Ini Adalah Belajar Aktif Nah Belajar Aktif Ini Adalah Bukan Dia Tidak Dicetuskan Oleh Habermas Ini Oke Kita Lanjutkan Di dalam Proses Pembelajaran Para siswa Dihadapkan Dengan Situasi Dimana Ia Bebas Untuk Mengumpulkan Data Membuat Dugaan Hipotesis Mencoba-coba Trial and Error Mencari Dan Menemukan Keteraturan Atau Pola Mengeneralasikan Atau Menyusur Rumusan Rumus Bentuk Umum Membuktikan Benar Tidaknya Dugaan Itu Hal Ini Merupakan Penerapan Teori Belajar Apa Kognitif Atau Human Atau Behavior Konstruktif Atau Cybernetik Teman-teman Nah Di Sini Adalah Proses Belajaran Siswa Dihadapkan Dengan Situasi Dia Bebas Mengumpulkan Data Nah Bebas Mengumpulkan Data Membuat Dugaan Atau Hipotesis Mencoba Coba Kemudian Trail and Error Mencari Dan Menemukan Keteraturan Pola Menjaderalisasikan Menyusun Rumus Beserta Bentuk Umum Membuktikan Benar Tidaknya Dugaan Tersebut Nah Ini Adalah Merupakan Yaitu Penerapan Dari Teori Belajar Yaitu Konstruktivistik Teman-teman Oke Konstruktivistik Oke Demikian Semoga Bermanfaat Semoga Teman-teman Nanti Bisa Lolos Dalam Seleksi P3K Tahun Ini Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alt